Intro Biasanya kaku bakanebo kering, Reino Barak kepergok makin buci nakut dengan Syahrini dengan lakukan hal ini saat nyeberang jalan di tengah mewahnya kota Los Angeles Dapur berita artis terkini Reino Barak selama ini diketahui punya sikap kaku bakanebo kering Biasanya kaku bakanebo kering, Reino Barak kepergok makin buci nakut pada Syahrini Hal ini ditunjukkan Reino Barak pada Syahrini saat nyeberang jalan di tengah mewahnya kota Los Angeles Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak memang tak pernah sepi dari perbincangan publik Bagaimana tidak kehidupan sepasang suami istri itu tampaknya memang selalu menjadi sorotan Bahkan Syahrini dan Reino mampu menginspirasi para pasangan karena keromantisan mereka Diketahui Syahrini resmi dinikahi Reino Barak pada 27 Februari 2019 lalu Rumah tangga keduanya selama ini juga tampak adem ayam dan jauh dari gosip miring Tak hanya itu Syahrini dan Reino Barak baktikan kepada publik apabila rumah tangga yang mereka jalani saat ini berjalan bahagia Reino Barak juga dikenal sebagai pribadi yang diingin namun tetap perhatian dan romantis kepada Syahrini Bahkan pengusaha tajir itu segan untuk umbar kemesraannya dengan sang istri di setiap kesempatan Baru-baru ini Reino Barak kepergok lakukan hal tak terduga pada Syahrini ketika nyeberang jalan di tengah mewahnya kota Los Angeles Tampaknya hal itu yang menunjukkan Reino Barak makin bucin akut pada Syahrini Penasaran? Momen Reino Barak dan Syahrini itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadi sang inches at Princess Syahrini Pada video yang diunggahnya Syahrini menunjukkan kemesraannya dengan sang suami Reino Barak ketika berada di kota Los Angeles Mereski sedang menyeberang jalan, keduanya terlihat tetap mesra bak sepasang ABG yang sedang kasmaran Bahkan Reino Barak tak segan untuk menyuapi Syahrini saat nyeberang jalan di tengah kota Los Angeles Tak ayal apabila kini Reino makin bucin akut dengan Syahrini karena selalu mesra dimanapun berada Begitu pula dengan Syahrini yang terlihat terus menggandeng lengan sang suami ketika menyeberang di jalan kota Los Angeles Happily Ever After, Tagar Prinses Syahrini tulis Syahrini Bagaimana menurut kalian? Pamer video honeymoon Syahrini balas komentar Soima pakai gaya manja dan kocak Selalu menutup kolom komentar Syahrini kini membukanya kala membagikan momen liburan di Los Angeles bersama suaminya Reino Barak Namun meski dibuka Syahrini tetap membatasi siapa saja yang bisa menambahkan komentar termasuk untuk video honeymoon dirinya dan Reino Barak Salah satu postingan yang diperbolehkan untuk dikomentari adalah saat dia menunjukkan suasana di dalam pesawat Dari keterangan yang dituliskan Syahrini terbang ke Los Angeles pada 1 November 2021 untuk honeymoon season 2 Tempat dalam pesawat Syahrini dan Reino Barak selalu mesra Keduanya juga mendapatkan fasilitas pesawat kelas bisnis Video tersebut pun mengundang beberapa rekan artis untuk komentar Salah satunya Soima, dia tanya Syahrini akan pergi kemana Mau kemana lagi si mbiak? Tulis Soima ngakak Syahrini tak diduga ternyata membalas komentar-komentar netizen Salah satunya punya Soima di atas Kocaknya Syahrini membalas dengan gaya bicaranya yang super manja Dia memang tak pernah berubah meski kini sudah tahunan menikah dengan Reino Barak Et Soima Biasalah mbak, warah wiri di angkasa, melanglah buana di cakrawalah Menembus awan-awan manjah, mondar-mandir ke berbagai benua Melesat melaju meroket sampai antariksa Maju mundur suantik di dunia yang tak seberapa ini mbak Ya kan? Balas Syahrini disertai emoji love Tas 1 miliar Syahrini ikut naik private jet Pandemi tak lantas membuat Syahrini mengesampingkan hobinya untuk traveling Menjadi istri dari pengusaha sukses Reino Barak Ia bisa pergi kemanapun naik private jet Beberapa waktu lalu, Syahrini sempat mengunggah momen saat berada dalam private jet Saat berada di pesawat, ada yang sangat mencuri perhatian Yaitu tas berukuran sedang serba hitam Dengan gantungan berbentuk kuda Tas tersebut tak lain dan tak bukan adalah koleksi butik Hermes Rupanya tas hitam itu bukan koleksi biasa Tapi sangat spesial Dikutip dari akun Instagram At Hermes underscore celebrity Merupakan seri So Black Matte Niloticus Crocodile with Black Headwear Terbuat dari kulit buaya asli yang dibentuk menggunakan tangan Harga tas hitam itu mencapai 89.995 USD Atau sekitar 1,3 miliar Desainnya begitu klasik Has Hermes Warnanya pun serba hitam Termasuk pengait dan gantungannya Komentar pun bermunculan pada unggahan tersebut Salah satu netizen menulis Banyak amat angkanya Sampai bingung nyebutnya Lalu muncul komentar lainnya Wow 1 miliar lebih Lebihnya 300 juta Masya Allah nyonya Reino Barat Kaca mata mewah baru Syahrini Bikin matahari auto mendung Ketika berbicara tentang Syahrini Bayangan pertama yang terlintas adalah sosok artis yang sering tampil depan publik dengan gaya glamor dan mewah Citra lain yang melekat dalam diri penyanyi ini adalah julukannya sebagai prinses Syahrini memang sukses membangun image sebagai salah satu artis yang selalu tampil elegan Selain berstatus sebagai artis Syahrini juga mengelola berbagai bisnis yang dikelola bersama adik sekaligus manajernya Setelah menikah dengan pengusaha Reino Barat Syahrini mengubah penampilannya dengan lebih banyak tampil menggunakan hijab Namun identitasnya sebagai artis yang sering menggunakan barang-barang branded tak lagi hilang begitu saja Fashion branded itu tampak saat Syahrini berpose dengan kaca mata hitamnya Penghalau sinar matahari ini terlihat ketika Syahrini mengunggah Instagram story Bumerang bersama sang suami Kaca mata uniknya tentu menarik perhatian netizen Akun Instagram yang khusus mengulik Fashion Syahrini At Fashion Syahrini 2 Mengungkap detail dari kaca mata yang digunakan penyanyi asal Sukabumi itu Menurut akun tersebut kaca mata yang digunakan wanita bersenama lengkap Fatima Syahrini Zailani Merupakan keluaran brand ternama Bellman dari seri Wonderboy Untuk bisa menghalau sinar matahari yang menyilaukan Seorang yang mau memakai kaca mata ini harus merogok kocek 14 juta rupiah Kayaknya yang untuk saat ini kaca mata yang ini yang paling mahal 15 juta Yang lain masih 13, 12 Komentar akun Akun at Ali Abizar 214 Ini baru lagi ya Akun at Rizoples 675 Turut berkomentar Dulu yang ada Dolce & Gabana 21 juta Tulis at Deji Ngerah Yang sepertinya mengikuti Fashion Syahrini Rasanya sudah sangat wajar jika Syahrini terlihat menggunakan kaca mata serga segitu ya Sahabat Dream Terima kasih telah menonton